Intro Lo nyanyi coba Nyanyi Gimana kita mau anjingnya enak Lo aja fals Assalamualaikum saya Lesti Untuk temen-temen semuanya Jangan lupa like, comment, and subscribe Intro Hai hai guys Ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran Dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana Idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar Yang selalu mencuri perhatian Kita semua Gimana kita mau anjingnya enak Lo aja fals Usai acara konser ke-17an di Indonesia Ternyata Lesti dan Bilar Semakin nempel abis Rupanya Acara itu Tak menghentikan Romantisme kehidupan mereka Sepertinya Lesti dan Bilar Lesti dan Bilar Dipenuhi kebahagiaan Apalagi Menurut salah satu temennya Husin Bilar dan Lesti Bilar dan Lesti adalah Pabrik Kavalnya Sungguh pernyataan yang luar biasa Dari seorang teman Karena memang Ternyata Bilar Karena udah serius sama si diri Lesti Udah mulai mengenalkan Lesti Pada para sahabatnya Hal ini Terungkap Dari unggahan Di instastory dan feed instagram Husin Sang Sahabat Bilar Nampak Mereka ada di podcast Husin Tapi Nyatanya Husin sendiri Sangat mengidolakan Sahabatnya ini Serta memberikan dukungan Bagi keduanya Untuk dapat Melangkah Kedenjang yang lebih serius Nampak Husin pun Berbunga-bunga Melihat Kemesraan Keromantisan Kebahagiaan Yang terpancar Dari rona wajah Bilar dan Lesti Apalagi Mereka Sempat Bernyanyi Bersama Dan Dengan Kebanyolannya Dengan Canda dan Guyurannya Bilar meledek Sahabatnya Yang ternyata Kurang bisa Bernyanyi Dangdut Lo nyanyi Lo nyanyi coba Sungguh Aku bahas Gimana kita mau Anjingnya enak Lo aja Fales Bagaimana kan guys Nampak gemoy Dan Ya Serasi banget Kedua Pasangan Favorit Kita ini Tentu Kalian semua Parales lah Selalu berdoa Agar benar-benar Mereka Dijodohkan Karena Kita tahu Doa kita bersama Kemungkinan besar Akan diijabah Karena Setelah Habis dari podcast Hussein ini Si dede Tercidu Juga Menangis Bahagia Apakah gerangan Yang terjadi Benarkah Mas Bilar Sudah penentukan Hari Untuk Melamar Si dede LST Namun Sayang Unggahan Tersebut Unggahan Instastory Si dede LST Tentang Menangis Karena bahagia Itu Sudah Dihapus Di instastory Pribadinya Begitupun Di instastory Sang asisten Yang merepos Unggahan Tersebut Lalu Kira-kira Bagaimana Menurut kalian Guys Terkait Keseruan Bilar Yang mulai Jalan-jalan Mengenarkan Sang Calon Pada Sahabatnya Oke Jangan lupa Kalian komentar Di bawah Like Dan subscribe Tentunya Terima kasih Telah menonton Yuk Bye-bye Bye Sungguh Aku Bahagia Aja Terima kasih ir selamat menikmati